Berbicara Yunus Ciptawilanga, MBA Berbicara Adalah Dr. Lowan Brizendin, Profesor Psikiatri dari Universitas California San Francisco, yang mengatakan bahwa setiap hari, laki-laki mengucapkan 7.000 kata, sedangkan perempuan 13.000 kata. Pernyataan ini paling tidak menunjukkan dua hal, yaitu bahwa manusia sangat senang sekali berbicara dan bahwa perempuan lebih banyak berkata-kata daripada laki-laki, bahkan hampir dua kali lipat. Walaupun Alkitab tidak secara gemblang menyatakan bahwa perempuan lebih cerewet daripada laki-laki, namun ada beberapa ayat yang secara tersirat menyatakan bahwa orang tidak menyukai perempuan yang cerewet dan tidak ada dikatakan tentang laki-laki yang cerewet. Lihatlah misalnya Amsal 27 ayat 15 yang mengatakan, seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Namun bagaimana sebenarnya prinsip Alkitab tentang berbicara? Allah adalah sang komunikator agung dan ia telah mengungkapkan banyak prinsip komunikasi yang penting dalam Alkitab. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita mampu memperkuat hubungan dengan sesama kita dan belajar untuk berpikir dan bertindak menyerupai pencipta kita yang penuh kasih. Kita tidak bisa menjalani hidup tanpa berkomunikasi. Namun Amsal 10 ayat 19 menjelaskan bahwa banyak bicara lah yang umumnya menyebabkan masalah. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Oleh karena itu, kita harus berpikir sebelum kita berbicara dan memilih kata-kata kita dengan hati-hati. Daud sendiri pernah meminta Tuhan untuk menolongnya berkomunikasi. Ia berkata dalam Masmur 141 ayat 3, Sama seperti Daud, kita semua juga ingin kata-kata kita berkenan kepada Allah. Tuhan ingin kita memilih kata-kata kita dengan bijak. Berkat dan informasi yang terpuji harus mendominasi percakapan kita. Kolos 4 ayat 6 menjelaskan, Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Filipi 4 ayat 8 juga mengatakan, Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, berpikirlah sebelum menyatakan pendapat. Berbicaralah dengan lembut, ramah, bijaksana, jujur, dan penuh kasih. Sehingga kita dapat meredakan perasaan negatif dan mengedepankan hubungan yang positif dan yang terpenting, janganlah terlalu banyak berbicara. Sedikit bicara, lebih baik. Budaya modern menawarkan sejumlah saluran melalui mana kita dapat mengekspresikan diri kita secara verbal. Kumpul-kumpul, video, telekonferens, dan telepon seluler memungkinkan kita untuk terus-menerus mengadakan pembicaraan. Namun, seberapa banyak dari pembicaraan kita benar-benar mendidik atau penting? Efesus 4 ayat 29 Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dengan kata lain, kita berbicara seperlunya saja. Mengatakan apa yang penting itu perlu, namun berbicara terlalu banyak dengan mudah membuat kita mengatakan apa yang seharusnya tidak perlu dikatakan. Alkitab mengajarkan agar selektif dalam setiap ucapan kita agar tidak berbuat dosa. 2 Timotius 2 ayat 16 Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Di perjanjian baru dalam 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat ini mengatakan bahwa bila kita ingin hidup dengan baik, kita harus menjaga lidah. Jangan terlalu banyak berbicara. Bahkan di Yakobus 3 ayat 5 hingga 10, hal mengenai lidah dibahas secara lebih luas. Yakobus 3 ayat 5 Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6 Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 7 Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Ayat 8 Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ayat 9 Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapak kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10 Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Yaakobus dengan jelas menyatakan bahwa lidah ini luar biasa. Ia bisa menyampaikan sesuatu, memegahkan masalah besar, tapi di saat yang sama lidah juga bisa melakukan yang sebaliknya. Ia bisa mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Lidah adalah sesuatu yang dasyat, dan kita bahkan tidak mampu menjinakannya. Apa yang ingin disampaikan ayat-ayat ini adalah, Eh, mari, kita jangan terlalu banyak berbicara. Kita harus lebih berhati-hati ketika sedang berbicara. Mengekang lidah kita merupakan sebuah indikasi dari hikmat dan kerendahan hati. Orang-orang yang banyak berbicara sering tidak menyediakan waktu untuk memilih kata-kata mereka dengan hati-hati. Kita harus sadar bahwa terlalu banyak berkata-kata akan menghancurkan kesaksian kita di dunia. Sebagaimana yang diperingatkan Yaakobus, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Yaakobus 1 ayat 26 Memang mengendalikan lidah paling sulit untuk dilaksanakan. Tidak seorangpun yang berkuasa menjinakan lidah. Yaakobus 3 ayat 8a Beruntunglah kita memiliki roh kudus yang mampu menolong kita. Kita bisa memancatkan doa kita. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Masmur 141 ayat 3 Ternyata larangan untuk terlalu banyak berkata-kata juga berlaku dalam penyampaian doa-doa kita. Doa pun jangan bertele-tele. Di Matius 6 ayat 7 hingga 8, Tuhan Yesus sendiri bahkan menyatakan, Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita untuk jangan terlalu banyak berkata-kata. Bukan hanya terhadap sesama manusia saja, tetapi juga ketika sedang berdoa pada Tuhan. Kita tak perlu banyak berbicara dan bertele-tele karena Allah Bapak sudah mengetahui semua pikiran dan pergumulan kita. Apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak? Bukan karena seberapa banyak kata yang kita panjatkan, seberapa indah kata-kata kita, tapi seberapa besar iman yang kita miliki. Matius 21 ayat 22 mengatakan, Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Keselamatan dan murtad melalui ucapan. Tuhan Yesus dalam Matius 12 ayat 36 bahkan mengatakan, Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Perkataan Tuhan Yesus tersebut dengan tegas mengatakan agar kita benar-benar mengendalikan setiap ucapan kita. Tuhan Yesus melanjutkan ayat 37, Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa anugerah keselamatan yang kita peroleh ada kaitannya dengan ucapan kita. Karena di Roma 10 ayat 9 dikatakan, Lalu mengapa dikatakan, Menurut ucapanmu engkau akan dihukum? Karena kita bisa murtad. Murtad berkaitan juga dengan ucapan. Jadi murtad tidak selalu harus berkaitan dengan tindakan, seperti membakar alkitab atau membunuh pendeta. Murtad bisa terjadi hanya dengan ucapan. Dan di zaman akhir ini, seperti dikatakan dalam Matius 24 ayat 9 hingga 10, Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan, dan saling membenci. Kita akan segera memasuki masa-masa itu, di mana kita harus tahu bahwa murtad tidak harus selalu dalam bentuk aksion, suatu tindakan, tapi cukup dengan suatu ucapan, sama seperti keselamatan, juga diperoleh antara lain melalui suatu ucapan. Kata-kata bujukan yang licin, untuk memurtadkan anak Tuhan. Kalau kita pelajari di Matius 24 ayat 24, di situ dikatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasyat, dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi, Nabi dan Mesias palsu bukan hanya akan menyasar mereka yang belum kenal Tuhan. Mereka juga akan menyasar dan berusaha menyesatkan orang-orang pilihan juga, orang-orang yang sudah diterima Tuhan Yesus. Namun yang lebih bahaya lagi, ialah yang tertulis di Daniel 11 ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, akan dibujuknya sampai murtad, dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya, akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi, akan banyak orang yang karena dibujuk dengan kata-kata licin dan manis, dengan tanpa disadarinya, ia telah menjadi murtad, karena tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang membuatnya menjadi murtad. Kalau kita berdiskusi tentang berbicara, maka berbicara tidak hanya sekedar apa yang keluar dari ucapan bibir, karena di zaman sekarang, media sosial sudah termasuk dalam ranah ucapan. Jebakan media sosial. Di media sosial juga seharusnya kita berhati-hati. Penulis sendiri walaupun memakai HP yang cukup canggih, tapi penulis sangat membatasi diri untuk bergabung dengan grup ini atau grup itu. Jadi, di HP penulis hanya ada grup yang berkaitan dengan perusahaan, keluarga, dan dua atau tiga grup yang lain. Mengapa? Karena penulis pernah mengalami pengalaman yang buruk ketika ikut bergabung dengan beberapa grup. Beberapa waktu yang lalu, penulis pernah bergabung dengan Blackberry Group penggemar diving. Anggota grup sangat sering mengirimkan foto maupun tulisan-tulisan yang tidak senonoh, sehingga penulis memilih untuk keluar dari grup. Kemudian, penulis pernah diajak masuk ke grup Blackberry teman-teman SMA. Penulis bergabung. Tapi terakhir penulis melihat di grup ini, para anggota lebih cenderung ke arah fan, sehingga beberapa tulisan ini dan komentar mereka seringkali tanpa risadari sudah menjurus seperti mengolok-olok Tuhan. Setelah penulis memberi beberapa komentar, kemudian penulis memutuskan untuk keluar dari grup ini. Penulis lebih baik keluar, karena hal ini tidak perlu dan penulis tidak mau menambah-nambah kesalahan dengan ikut terlibat dengan melihat dan membaca hal-hal yang tidak pantas. Penulis sudah bertekad untuk sangat mengurangi berbicara, untuk berkomentar di media sosial, termasuk untuk mengikuti grup atau chatting yang tidak penting, karena sama seperti ucapan, setiap tulisan pun akan dimintai pertanggungan jawabnya. Rahasia dibalik mantra. Penulis beruntung karena pernah mengikuti kotbah yang disampaikan oleh Bapak Harun Yusuf. Beliau adalah mantan peramal Hong Sui yang bertobat, dan ia juga penulis buku berjudul Pertobatan Mantan Peramal dan Hong Sui. Dalam kotbahnya, beliau mengatakan bahwa karena beliau dulunya seorang peramal, maka ia tahu seluk-beluk dunia seperti itu. Beliau mengatakan, Anda tahu apakah mantra itu? Kalau seseorang pergi ke dukun, orang yang dianggap pintar, entah untuk meminta kekayaan, meminta kesehatan atau lainnya, biasanya orang itu disuruh membaca mantra. Pak Harun mengatakan bahwa sebagian besar mantra itu berisi janji. Jadi, misalnya kalau saya diberi kekayaan, nanti pada tahun kesekian saya akan mempersembahkan A, B, C, D, dan sebagainya. Atau kalau saya diberi kesembuhan dari penyakit saya, maka saya akan kembali lagi ke sini dan akan mempersembahkan ini dan itu. Oleh karena itu, beliau menjelaskan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa setelah seseorang meminta kekayaan, kemudian sesudah sekian tahun, anaknya diambil iblis. Ia mengatakan, bukan begitu kasusnya. Sebenarnya, sesudah waktu yang dijanjikan tiba, orang itu sendiri yang harus mempersembahkan anaknya pada iblis. Jadi, bukan diambil iblis. Mengapa ia harus mempersembahkan karena orang itu sudah berjanji? Kapan janjinya diucapkan? Ketika ia membaca mantra itu karena di dalam mantra itu ada janji yang telah diucapkan orang tersebut. Ketika orang tersebut mengucapkan mantra yang biasanya dalam bahasa yang tidak umum, yang mungkin juga tidak dipahaminya, ia tidak bisa mengelak akan janjinya dengan berkata, maaf, saya tidak paham isi mantra itu. Tidak bisa, karena ia telah mengucapkannya. Karena itu, Pak Harun wanti-wanti mengatakan agar kita jangan mengucapkan kata-kata yang tidak yakin akan artinya. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak kita pahami maknanya. Apakah Anda memahami makna dari bahasa roh Anda? Penulis bukan orang yang menentang bahasa roh. Tidak. Penulis meyakini bahasa roh itu ada. Tapi, marilah kita pelajari hal ini dengan seksama. 1 Korintus 14 ayat 2 mengatakan, Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jelas dikatakan di sini bahwa bahasa roh itu ada, dan memang tidak ada orang yang mengerti bahasanya. Tapi, di 1 Korintus 14 ayat 13 dikatakan, Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Selanjutnya, 1 Korintus 14 ayat 27 mengatakan, Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi, bahasa roh bukannya diucapkan bersama-sama. Tapi, satu persatu, maksimum tiga orang, dan harus ada seorang lain yang menafsirkannya. 1 Korintus 14 ayat 14, Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ayat di atas menjelaskan bahwa jika seseorang berbahasa roh, maka akal budinya berhenti. Artinya, ia mengucapkan kata-kata di luar kesadaran. Jika untuk mengucapkan bahasa roh, diperlukan suatu pemikiran, walau sedikitpun, maka kata-kata yang diucapkan bukanlah bahasa roh. Karena bahasa roh benar-benar keluar di luar akal budi kita, di luar kesadaran kita. Oleh karena itu, Pak Harun Yusuf mengatakan, silahkan berbicara, kalau Anda yakin benar. Kalau Anda tidak yakin, lebih baik Anda ucapkan saja kata yang Anda yakini artinya. Kalau kita mengucapkan puji Tuhan, ucapkanlah puji Tuhan. Jangan menggunakan kata-kata yang kita tidak tahu, atau tidak yakin artinya. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang kita tidak paham, yang mungkin saja kata-kata tersebut memiliki arti menghujat Tuhan, maka sama seperti mantra. Kita tidak bisa mengatakan, maaf, saya tidak paham. Tidak, Anda sudah mengucapkan, dan Anda akan dimintai pertanggung jawabannya, kelak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita ikuti teladan Rasul Paulus yang dalam 1 Korintus 14 ayat 9 mengatakan, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Walaupun Rasul Paulus mendapat karunia bahasa roh, ia lebih suka menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh jemaat dalam setiap pertemuan. Bahasa roh adalah karunia, artinya sesuatu yang tidak bisa kita pelajari. Ia hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu saja. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 1 Korintus 12 ayat 10 Perintah untuk menyanyi dan memuji Tuhan Kolose 3 ayat 16 mengatakan, Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat di atas menjelaskan bahwa pujian berfungsi sebagai salah satu pengingat akan sabda Kristus dan juga sebagai wujud ucapan syukur kita kepadanya. Kelayakan kata-kata dalam sebuah pujian. Sejak masa perjanjian lama, memuji Tuhan sudah menjadi bagian dari kehidupan umat Israel. Ulangan 32 ayat 44 mengatakan, Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. 2 Samuel 22 ayat 1 Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Sebenarnya nyanyian adalah perkataan, hanya perkataan yang dialun. Apa yang perlu kita perhatikan ialah bahwa nyanyian itu bukan sekedar keluar melalui mulut kita, tetapi kata-katanya harus diperhatikan. Ada lagu-lagu yang secara teologis patut dipertanyakan kelayakannya walaupun sudah terlanjur sangat populer. Marilah kita perhatikan pujian berikut ini. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa sebab kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendakmu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaanmu. Terpujilah Tuhan, Oh Hosana, terpujilah Tuhan. Sebenarnya, nyanyian ini secara Alkitabiah benar atau tidak? Lagu ini diambil dari Wahyu 4 ayat 10 hingga 11 yang berbunyi, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Kalau kita lihat, kata-kata ini diucapkan oleh ke-24 tua-tua yang sangat mungkin memiliki posisi yang sangat tinggi di sorga seperti tertulis di Wahyu 4 ayat 4 dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Namun demikian, kata-kata tersebut diucapkan oleh ke-24 tua-tua itu sambil tersungkur dan sambil melemparkan mahkota mereka. Artinya apa? Ini bukan suatu kejadian yang sembarangan. Kalau kita perhatikan, khususnya di Wahyu 4 ayat 11, kata atau makna yang diterjemahkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dengan kata LAIAK, diterjemahkan dengan kata WORTY oleh Alkitab King James Version. Revelation chapter 4, verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are, and were created. Kata worthy sebenarnya mengandung dua makna. Satu, patut, layak, pantas, tapi makna keduanya adalah berjasa, bernilai, atau berharga. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, khususnya jika kita bandingkan antara versi King James dan versi LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, maka kita akan mendapati ada perbedaan terjemahan atau arti wordy. Satu, kata wordy untuk manusia. Dua, kata wordy yang ditujukan pada Tuhan di sorga. Tiga, kata wordy yang dikatakan malaikat di sorga tentang Tuhan kepada manusia. Empat, kata wordy yang diucapkan manusia kepada Tuhan. Satu, kata wordy untuk manusia. Kata wordy untuk manusia misalnya tertulis di Kejadian 32 ayat 10. Kejadian 32 ayat 10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Jordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI menggunakan kata layak untuk kata wordy di King James Version. Deuteronomy chapter 21 verse 22 And if a man have committed a sin worthy of death. Ulangan 21 ayat 22 Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan frase Sepadan Dengan Hukuman Mati untuk frase Worthy of Death di King James Version. 1 Samuel chapter 1 verse 5 But unto Hannah he gave a worthy portion for he loved Hannah but the Lord had shut up her womb. Diterjemahkan Meskipun ia mengasihi Hannah ia memberikan kepada Hannah hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. LAI menggunakan frase hanya satu bagian untuk frase a worthy portion. 2 Kata worthy yang ditujukan pada Tuhan di surga. Revelation chapter 4 verse 11 Thou art worthy O Lord to receive glory and honor and power for Thou has created all things and for Thy pleasure they are and were created. Wahyu 4 ayat 11 Ya Tuhan dan Allah kami Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. LAI menggunakan frase Engkau layak sedangkan King James Version Thou art worthy Revelation chapter 5 verse 2 And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice Who is worthy to open the book and to lose the seals thereof Diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia LAI Wahyu 5 ayat 2 Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring Katanya Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? 3 Malaikat di sorga berbicara tentang Tuhan pada manusia Kalau kita pelajari di Wahyu 5 ayat 1 hingga 5 di ayat 3 Terdapat seorang malaikat di sorga yang berseru Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Namun di ayat 5 ketika salah seorang tua-tua itu berbicara pada Yohanes yang adalah seorang manusia tentang siapakah yang layak untuk membuka gulungan kitab itu Tua-tua itu tidak menggunakan kata Ia atau Tuhan Yesus layak tapi Ia Tuhan Yesus dapat Ayat 5 Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku Jangan engkau menangis Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya Namun ketika di ayat selanjutnya yaitu di dalam situasi khusus tersebut maka dipakai lagi kata Wordy King James Version dan layak di Lembaga Alkitab Indonesia Wahyu 5 ayat 12 katanya dengan suara nyaring anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian Revelation chapter 5 verse 12 saying with a loud voice Wordy is the lamb that was lent to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing 4 kata Wordy yang diucapkan manusia kepada Tuhan 2 Samuel chapter 22 verse 4 I will call I will call on the Lord who is worthy to be praised so shall I be safe from my enemies 2 Samuel 22 ayat 4 Terpujilah Tuhan seruku maka aku pun selamat daripada musuhku frase worthy to be praised di King James Version sedangkan di Lembaga Alkitab Indonesia terpujilah Tuhan bukan layak dipuji apa artinya ada situasi dan kondisi di mana kata wordy bisa diterjemahkan sebagai layak namun ada juga yang harus diterjemahkan dengan berbeda hati-hati dengan ucapan kita pada Tuhan begitu juga dengan ucapan manusia pada Tuhan God you are worthy diterjemahkannya bukan Tuhan engkau layak tetapi mungkin terjemahannya adalah Tuhan engkau agung engkau mahabesar atau terpujilah Tuhan mengapa karena kita tidak memiliki hak dan kepantasan untuk mengatakan apakah Tuhan itu layak atau tidak layak kita hanyalah manusia dengan hak dan kepantasan apakah kita bisa memberikan penilaian apakah Tuhan layak atau tidak layak sebab ketika seseorang memiliki hak atau kewenangan untuk menilai sesuatu sebagai hal yang pantas maka orang itu pun memiliki kewenangan untuk menilai sesuatu sebagai tidak pantas begitu juga ketika kita mengatakan bahwa Tuhan engkau layak maka kita juga menempatkan diri kita sebagai pribadi yang bisa mengatakan Tuhan engkau tidak layak itulah sebabnya di Efesus 5 ayat 4 dikatakan demikian juga perkataan yang kotor yang kosong atau yang sembrono karena hal-hal ini tidak pantas tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur kita tidak boleh mengatakan kata-kata seperti Tuhan engkau layak menurut penulis itu ucapan yang sangat sembrono bahkan menghina Tuhan kata-kata yang tak terkatakan yang tak boleh diucapkan manusia Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 3 hingga 4 menjelaskan bahwa ada kata-kata yang diucapkan di sorga yang tidak boleh diucapkan manusia aku juga tahu tentang orang itu entah di dalam tubuh entah di luar tubuh aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia Rasul Paulus bercerita ketika ia diangkat ke Firdaus ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tak boleh diucapkan manusia artinya ada kata-kata yang diucapkan di sorga yang tidak boleh diucapkan oleh manusia apa beda Allah dengan Tuhan dunia kita penuh dengan segala macam benda dan makhluk yang berbeda-beda jenisnya misalnya manusia hewan bintang planet matahari malaikat demikian juga Allah itu semua adalah kategori jenis manusia adalah jenis namun karena manusia itu banyak maka setiap manusia harus diberi nama supaya tidak tertukar namun penulis adalah Yunus tapi karena ada banyak yang namanya Yunus maka di belakangnya harus ditambahkan nama keluarga atau sebuah nama lain supaya tidak tertukar demikian juga bintang karena banyak diberi nama seperti bintang kejora bintang kartika dan seterusnya namun kalau bulan atau matahari tak perlu diberi nama karena bulan dan matahari hanya ada satu demikian juga dengan Allah Allah itu hanya ada satu karena itu tidak perlu diberi nama itulah sebabnya di keluaran 3 ayat 13 hingga 14 ketika Musa diperintahkan untuk membawa bangsa Israel keluar dan Musa bertanya tentang nama Allah Allah menjawab aku adalah aku keluaran 3 ayat 13 lalu Musa berkata kepada Allah tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya apakah yang harus ku jawab kepada mereka ayat 14 firman Allah kepada Musa aku adalah aku lagi firmannya beginilah kau katakan kepada orang Israel itu akulah aku telah mengutus aku kepadamu mengapa aku adalah aku karena aku hanya satu ya Allah jadi tidak perlu diberi nama seperti matahari atau bulan matahari ya matahari bulan ya bulan karena hanya ada satu tapi karena di Mesir banyak Allah yang bukan Allah mengaku sebagai Allah padahal bukan Allah sehingga kemudian Allah memberi nama kepada dirinya keluaran 3 ayat 15 selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa beginilah kau katakan kepada orang Israel Tuhan Yehaw Allah Nenek Moyangmu Allah Abraham Allah Isak dan Allah Yaakub telah mengutus aku kepadamu itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun akhirnya Allah menampakkan dirinya Tuhan dan kita tahu bangsa Israel tidak berani menyebut nama Tuhan karena takut bersalah sehingga akhirnya ia disebut Adonai artinya Tuanku dalam 10 Perintah Allah dikeluaran 20 ayat 7 dikatakan Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan Mengapa umat Israel tidak berani memanggil nama Tuhan karena seperti seseorang di pengadilan tidak ada yang berani memanggil nama hakim bukan sekalipun seseorang mengenal sang hakim cukup dekat atau sekalipun hakim itu adalah bawahannya namun kalau di persidangan ia dipanggil yang mulia dan bukan misalnya Pak A karena memanggil nama hakim dalam persidangan dianggap tidak sopan sebab pada saat seorang hakim memimpin persidangan ia dianggap sedang mewakili Allah begitu juga presiden kita Pak Jokowi ketika orang bertemu dengan beliau ia tidak menyebutnya Pak Jokowi melainkan Pak Presiden karena rasa hormat demikian juga dengan nama panggilan pada Tuhan seharusnya ada suatu sikap dan pemilihan kata yang sepantasnya bukan asal menyebut ucapan yang tidak layak pada Tuhan ketika seseorang memuji Tuhan apakah ia boleh memakai kata apapun tidak boleh ada pujian pada bagian kurnya di bawah ini yang lebih luar biasa lagi yang sebenarnya sangat tidak layak untuk diucapkan oleh kita selaku manusia betapa besar kasihmu Allahku sehingga kau berikan Yesus padaku supaya aku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ku sembah kau ku sembah kau engkau yang layak untuk ku sembah ku sembah kau ku sembah kau engkau yang layak untuk ku sembah engkau yang layak untuk ku sembah itu artinya apa saya ini sudah layak untuk menyembah tinggal memilih yang mana dan siapa yang layak saya sembah dalam pujian di atas engkau yang layak untuk ku sembah berarti saya sendiri sudah layak untuk menyembah dan sesudah saya melakukan penilaian ternyata Tuhan layak untuk saya sembah jadi menurut penulis pujian ini kurang ajar sekali karena menganggap diri kita lebih tinggi daripada Tuhan padahal coba kita pelajari sebenarnya yang seharusnya layak itu siapa misalnya hari ini Pak Presiden Jokowi berulang tahun dan kemudian penulis datang ke istana ketemu protokolnya penulis katakan Pak Pak Presiden Jokowi kan berulang tahun saya ingin menghadap Pak Presiden dan menyanyikan lagu Happy Birthday to You apakah keinginan penulis pasti diterima tidak pasti penulis yakin protokolnya akan melakukan beberapa pengecekan misalnya dengan bertanya Anda ini siapa apakah Anda seorang yang terkenal pernah dapat penghargaan apa apakah pernah dapat Grammy Award apakah Anda pernah juara di Indonesian Idol atau American Idol penulis menjawab tidak pernah dapat apa-apa maka maka ia menjawab maaf Anda tidak layak tapi misalkan kita benar-benar pernah dapat Grammy Award sekalipun apakah kita layak menyanyi di hadapan Tuhan anggap saja suara kita termasuk yang terbaik sekalipun apa benar suara kita lebih merdu daripada suara para malaikat di sorga pasti tidak bahkan kalau kita pelajari di Masmur 33 ayat 1 bersorak sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur kalau pakai standar ini sebenarnya dikatakan yang layak memuji-muji Tuhan itu hanya orang jujur dan dalam Alkitab versi New English Translation dipakai kata appropriate for the morally upright Psalm chapter 33 verse 1 you godly ones sought for joy because of the Lord it is appropriate for the morally upright to over him praise bukan hanya jujur karena morally upright itu lebih daripada jujur yaitu orang yang benar secara moral orang seperti inilah sebenarnya yang layak memuji Tuhan kesimpul kesimpulan Tapi oleh cinta, Tuhan beri saya terang, aman, selamatlah jiwaku. Refnya, waktu Tuhan tolong saya, saya tersesatlah, jika tiada Tuhan, waktu Tuhan tolong saya. Menurut penulis, beberapa lagu masa lalu lebih menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan ini loh posisi saya. Saya inikan seperti ini sebenarnya. Tetapi kalau sekarang dalam lagu yang sebelumnya disampaikan, seolah-olah Tuhan itu adalah bawahannya dan seolah-olah penggubahnya berwenang berkata, Eh Tuhan, Engkau layak. Jadi, menurut penulis, lagu tadi menggunakan kata-kata yang sangat sembrono, bahkan kurang ajar sehingga tidak layak dan tidak tepat untuk dinyanyikan. Sebagai penutup, penulis ingin kembali mengutip tiga ayat sebagai berikut. Yaakobus 1 ayat 26 Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. 1 Petrus 4 ayat 11a Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ephesus 5 ayat 3 dan 4 Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi, kita sebenarnya mengekang lidah dan jika berbicara, baiklah kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman, yaitu kebenaran, bukan menyampaikan perkataan kotor, kosong, dan sembrono, namun ucapkanlah syukur. Sama seperti orang yang sangat cerewet menunjukkan kebodohannya, orang yang mampu menahan lidahnya seharusnya mendemonstrasikan hikmat dan pemahaman. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Amsal 17 ayat 27 Kita tidak dapat memperoleh hikmat jika kita terus berbicara, karena pemahaman datang dari kesediaan mendengarkan dan menggunakan kata-kata kita dengan hati-hati dan terkendali. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat 19 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!